Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Kerinci menargetkan pembangunan dan pengembangan dua pasar tradisional dengan menggunakan anggaran di Aka, salah satunya berlokasi di Kecamatan Bukit Kerman. Pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Kerinci guna mendorong perekonomian warga, salah satunya dengan menyediakan lokasi berjualan yang layak bagi para pedagang pasar tradisional. Dari 14 pasar tradisional yang beroperasi di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 12 pasar tradisional yang telah dikembangkan dan diperbaiki. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Kerinci menargetkan pembangunan dan pengembangan dua pasar tradisional dengan menggunakan anggaran di Aka, salah satunya berlokasi di Kecamatan Bukit Kerman. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan pasar tradisional berperan penting dalam perekonomian warga. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kerinci akan memaksimalkan potensi pasar tradisional sebagai tempat jual beli yang layak dengan membangun fasilitas mendukung seperti lapak yang tertata rapi. Di Kerinci ini ada 14 pasar tradisional, itu 12 sudah selesai kita lakukan, walaupun belum selesai semuanya, tapi bagaimana tidak sudah ada pembaruan pasar-pasar. Termasuk pasar tradisional ini, yang kita lakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerana, kita betul-betul ingin mendorong pasar tradisional ini berjalan beli. Harapan kita setelah 2019 sampai 2024, itu semua pasar untuk keci tidak dijamin tidak ada yang becet.